Lahir di suatu pedalaman, di pedalaman itu artinya di ujung Kabupaten Tangerang di mana di Kabupaten Tangerang itu masih banyak sekali yang percaya mitos hal-hal mistik itu sudah dipajari, termasuk juga saya saya pernah mempelajari tentang ilmu kebal, mempelajari ilmu tentang apa namanya, kebelas kasih dan sebagainya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma putergiling bagian dari kudungasi kalimis geni malikat suleman Banyu Pang, Banyu Ipung, Banyu Kayup, Banyu Karat, Anah Masa Waksa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman remeh-temeh semua, dimanapun Anda berada kali ini kita akan bicara agak lebih mitologis saya mencoba, ini mitologis karena saya sedang berhadapan sama peneliti mantra kalau Anda mendengar kata mantra mungkin, mantra pasti orang pintar pasti orang pintar, karena yang saya akan wawancaranya adalah Pak Doktor Agus Suleman Assalamualaikum Pak Doktor Agus Suleman, apa kabar? Baik Pak Ari, gimana kabarnya? Baik ya, semoga baik semua ya Alhamdulillah ini sepertinya sedang sedang di rumah ya Pak Doktor ya betul, sedang di rumah karena sedang mengajukan beberapa penelitian ini untuk disimni takmas ini jadi masih berkutat dengan seorang riset, riset ya jadi riset itu bisa di rumah juga Baik, Pak Agus, ini teman-teman semua sepeda informasi Pak Agus itu adalah bidang studinya itu bahasa Indonesia Pak ya? Betul sekali, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Oke, saya mungkin mau bertanya ke situ dulu sebelum nanti saya bertanya tentang mantra Apa sih Pak menurut Bapak menariknya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Yang pertama, baik, terima kasih Pak Ari ya Kenapa tertarik dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Yang pertama adalah selain lulusannya bisa menjadi seorang guru Artinya guru bahasa Indonesia dari tingkat sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas Yang pertama Terus yang kedua juga bisa menjadi profesi lain Bisa menjadi seorang juristik Bisa menjadi seorang pengkaji bahasa Bisa menjadi sastrawan Dan juga bisa menjadi memasuki pekerjaan-pekerjaan yang lain Itu di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Itu yang sangat menariknya Terus yang kedua, di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Itu untuk katanya pun selain dilajarkan pendidikan Tentang pengajaran Di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Ada mata kuliah mengkaji tentang bahasa Mengkaji tentang sastra, budaya Jadi lengkap Jadi dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Itu menjadikan lulusan-lulusannya itu Bukan saja menjadi guru Tetapi bisa bekerja di bidang mana saja Terbuka luas Itu Pak Ari yang membuat saya tertarik Dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Dan satu lagi Kalau seorang guru Berkeinginan ingin menjadi dosen Dia bisa melanjutkan S2 Pendidikan bahasa Indonesia Dan dia bisa mengajar di seluruh program studi Di mata kuliah dasar umum Jadi Kalau memilih jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Itulah kelebihannya Dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain Begitu Pak Ari Jadi itu Pak Kenapa akhirnya Bapak memilih untuk konsisten Dari S1, S2, dan S3 Menjadi Pemerhati pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Karena hal-hal tersebut Atau apa sih yang membuat Bapak Ketika dari SMA dulu Saya ingin menjadi ahli bahasa Atau bagaimana Pak? Ya baik Pak Ari Terima kasih Sebetulnya Gelar saya itu ada dua Pak Ari Satunya ya Pusat jana teknik Kenapa ketertarikan saya terhadap sastra Terutama puisi lama Mungkin karena di bidang yang pertama Mungkin saya lahir di suatu pedalaman Di pedalaman itu artinya di ujung Kabupaten Tangerang Dimana di Kabupaten Tangerang itu masih Banyak sekali yang percaya mitos itu Mitos ya Atau disebut dengan mantra ya Banyak dukun ya Terus banyak juga itu namanya itu Pryai Jadi di kampung saya itu Kalau ada seseorang yang dianggap pintar Dalam tanda petik dia bisa mengobati seseorang Hanya dengan menggunakan segelas air Dengan ditiupkan Itu mempunyai apa namanya itu Energi Sehingga seseorang yang sakit itu bisa sembuh Nah itu Itu ketertarikan saya itu Semenjak saya waktu SMA Karena saya Dilahirkan di tempat Apa ya Mungkin di tempat yang masih percaya Tentang hal-hal yang gaib itu Sehingga ketika saya Beranjak Di tempat kerja juga Dulu kan saya pernah juga Bekerja di perusahaan Ya masih ada juga gitu Dan kebetulan juga saya Waktu musih muda itu Mempelajari beberapa mantra itu ya Karena dulu Waktu itu saya ada di Apa ya Ditambak namanya Tambak di kampung saya Di sana itu udah Berbagai hal-hal mistik itu sudah dipelajari Ya saya termasuk juga saya Saya pernah mempelajari tentang ilmu kebal Mempelajari ilmu tentang Apa namanya Kelas kasih dan sebagainya Itu waktu Saya waktu masih di Lingkungan itu Akhirnya Setelah saya beranjak ke S1 Dipelajari di situ Akhirnya saya ketertarikan di situ Oh ternyata bisa dikembangkan ini Akhirnya saya ke S2 Oh ternyata saya meliti bahasa Nah setelah saya S3 Saya terpikir Wah dengan sastra ini Kalau sampai tidak diteliti Maka lama-kelamaan akan hilang Akan musnah Nah dengan itu Keterterikan itu Supaya tidak Hilang Tidak musnah Maka saya meneliti sastra Terutama puisi lama mantel itu Tujuan saya adalah Supaya Nilai budaya dari leluhur itu Tidak hilang Dengan apa? Dengan saya bukukan Menjadi sebuah buku Sehingga sampai sekarang itu Saya mendapatkan Sekitar 500 mantra Yang tersebar di Kabupaten Tangerang Dan juga di beberapa Desa-desa yang di luar Kabupaten Tangerang Tapi fokus saya di Kabupaten Tangerang Karena Kabupaten Tangerang itu mencaput Kabupaten Tangerang Tangsel Dan Kota Tangerang Tapi yang paling banyak itu Masih digunakan di Kabupaten Tangerang Terutama di daerah saya gitu Pak Rit Itu yang pertama ketertarikan saya Pak Rit Ini kita akan mulai Ini Pak Doktor ini sudah mulai Membuka area dagingnya nih teman-teman Atau apa Padahal saya mau pelan-pelan Tapi oke lah Tadi Pak Doktor bilang Puisi lama Atau sambil dengar mantra Itu definitif dari 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 Kampus Besar Basa Indonesia Atau Apa Pak Dokter Agus Tentang mantra itu Bahwa mantra itu adalah puisi lama Oke baik Pak Rit Secara akademis Mungkin ini saya bilangnya secara akademis Secara ilmuwan Kita Mengklasifikasikan dulu Apa sih sastra lama itu Sastra lama itu Bisa berbentuk Dongeng Juga berbentuk Mitos Ada legenda Ada sage Ada fabel Parabel Gurindam Pantun Mantra Nah Selama ini kita tidak mengenal itu Mungkin zaman sekarang saya tanya Di mahasiswa Mahasiswa S1 itu Kamu tahu gak itu Sage Fabel Parabel Gurindam Bahkan di Di sekolah tingkat menengah pun Jarang digunakan gurindam Tapi mereka lebih familiar Pantun dan mantra Kalau mantra Kenapa disebut dengan klasifikasi puisi lama Atau disebut dengan puisi lama Mantra itu Karena Pertama dilihat dari sifatnya anonim Anonim itu artinya Mantra ini Belum tahu siapa penciptanya Jadi dari turun-temurun Contoh Secara Sosial masyarakat Saya bertanya Ada di kampung saya itu Ya Sampai sekarang masih ada Jadi Dia mengobati Atau Kalau istilah Bahasa jawanya itu adalah Mengurut Mengurut anak kecil Baik ya Itu tidak Tidak menggunakan tangan Tapi dia menggunakan sebuah lidi Lidi yang diurut sama dia Tetapi Efeknya si bayi itu Terasa gitu Nah Saya tanya kan Saya teliti Ini Pakai bacaan apa Kok pakai bacaan ini Ini dari siapa Dari nenek saya Terus neneknya itu dari siapa Dari situ dah hilang Nah jadi anonim itu Sifat ketiga Terus yang kedua Tidak mengejar Popularitas Tidak seperti sekarang Kalau puisi Dibuat Terus dibuka Dan sebagainya Sehingga mendapatkan relatif Tapi kalau orang itu tidak Ya fungsinya saja Untuk pengobatan Dan sebagainya Nah itu Secara besar Klasifikasi Sastralama Atau puisi lama Itu mungkin Tapi Kalau kita ketahui bahwa Apa sih pengertian mantra itu Mantra disini adalah Bunyi Atau suku kata Atau kata Atau kalimat Yang dianggap Mampu menciptakan Perubahan secara spiritual Jadi Mantra termasuk Pada puisi Atau sastralama Disebabkan karena Ya tadi tuh Sifatnya anonim Tidak mengejar Popularitas Dan berfungsi Hanya sebagai Penciptaan Karya sastra Untuk Keindahan Itu saja mungkin Pak Ali Untuk secara Akademiknya Doktor Ini kan Makin menarik Kajian kita Suara hari Bapak meneliti Mantra itu kan dari S1 Lalu Menjadi Sebuah tesis Lalu akhirnya Menjadi sebuah desertasi Tapi kan Kalau Mantra itu kan Berkembang Di bahasa saya itu Di komunitas yang rahasia Tertutup Bahkan Anon katanya Itu pakai bahasa itu Anon katanya Seperti ini Lalu tidak boleh direkam Tidak boleh dicatat Dan untuk mengakses Sebut saja Secret society itu Tidak mudah Bagaimana Bapak bisa Menebus itu Dan akhirnya Bisa Bapak Riset Sampai akhirnya Menjadi sebuah Desertasi Yang akhirnya Membuat Bapak Menjadi dokter Atau ahli Dibilang mantra Bagaimana Baik 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 Terima kasih Jawaban yang luar biasa Sekali Memang betul Sekali Mantra Itu yang pertama Sulit didapatkan Karena Mantra itu Didapatkan itu Dengan cara Menjadi gurunya dulu Dengan cara Berpuasa Dengan Dengan Beberapa Persyaratan Persyaratan Memang Sangat sulit Sekali Nah Karena saya Seorang akademisi Untuk mencari itu Saya mempelajari Kajian Dengan menggunakan Kajian etnografi Kajian etnografi Yang dikembangkan oleh Kreswal Kajian etnografi Adalah kajian Dimana Suatu set Budaya Kita harus Terjun langsung Kedalam masyarakat Contoh Kalau kita ingin Mendapatkan mantra Kebal Maka kita Harus jadi Muridnya dulu Itu Itu yang saya lakukan Dulu pak Dulu ya Jadi saya mengumpulkan Mantra ini Bukan Sekedar Sehari dua hari Tapi puluhan tahun Saya pernah Mungkin Sudah almarhum Saya pernah berguru Kok orang ini Hebat amat Dia Berperang Tapi kebal Saya coba Karena dia Memiliki itu Maka saya Bisa Saya menjadi Muridnya Dengan cara Satu Saya harus Pendekatan dulu Setelah pendekatan itu Saya dikasihkan Nanti dikuasai Dan sebagainya Itu yang Itu yang Secara etnografi Tetapi Ada juga Dengan cara Keilmuan Contoh Saya langsung Terjun ke masyarakat Dengan merekam Merekam itu Artinya saya menggunakan Pulpen Misalnya pulpen Penyadapan Ini yang saya dapat Dari Seorang ahli etnografi Juga Karena Berbahaya juga Kalau misalnya Kita mau Itu kan lama Jadi kita menggunakan ini Jadi dia Pas mengobat itu Dia pasti menggunakan itu Kita rekam Setelah kita rekam itu Ini bahasa apa ini Nanti kita mencari Ahli bahasa tersebut Mungkin kita bisa Berhubungan dengan Kantor bahasa Banten Yang mempunyai Beberapa ratus Apa namanya itu Kata-kata bahasa dera Untuk mengartikannya Kita cari padanannya Di situ kita bisa Oh ternyata mantra ini Berfungsi untuk Penyembuhan Oh ini ternyata untuk Pengasihan Oh ini ternyata untuk Telur dan sebagainya Itu dilihat dari Transkip bahasa-bahasa Yang dihasil Jadi dua Pak ya Jadi secara etnograf itu Kita langsung ke masyarakat Atau menyatu dengan Si pem yang punya itu Terus yang kedua Kita menggunakan teknik Rekam sadap Yang notabene Tidak diketahui oleh Si pemantem tersebut Tapi dalam pelitian itu Di yakui Yang penting Tersebut jangan dipublikasikan Tetapi Hanya sebagai Milik pribadi Atau nanti kita bisa juga Dibukukan aja Begitu Pak Tapi untuk mantra Biasanya Kalau sudah Dibukukan Dengan Dengan cara apapun Itu Makisnya sudah tidak ada Pak Kenapa? Karena mantra tersebut Sudah tidak berlaku Karena dalam mantra tersebut Tidak ada namanya Jual belinya Jual beli itu artinya Memohon Meminta Dan kalau kita misalnya Mengambil mantra Orang tersebut itu Ada namanya itu Hatam Hatam itu bisa Memotong ayam Memotong ayam Warna hitam Dan sebagainya Memang itu Mitos juga Tapi itu yang Kita harus lakukan Sebagai seorang peneliti Begitu Jadi kita harus langsung Terjun ke dalam Dan kita mengetahui Itulah disebut dengan Pelitian etnografi Itu Pak Ari Tadi kan Bapak bilang Ada pake Dua sistem Ada pake Sistem etnografi Lalu ada penyadapan Tapi kan Walaupun Tadi Bapak berkali-kali Ngomong Ini sebuah mitos Atau mitologi Atau kepercayaan Tapi Bapak melihat kan Bahwa mantra itu It works Mantra itu bekerja Mantra itu Mantra itu Seperti sulap Tiba-tiba Kok Jalan ya Artinya Bapak Sebagai penelitikan Mungkin Logikal Bapak itu Dikutak-atik Gitu kan ya Bagaimana Bapak akhirnya Bisa-bisa Kok bisa ya Kok bisa ya Tadi contohnya Tadi analogi Bapak kan Dia mengurutnya Di Lidi Tapi kok yang kesakitan Di korbannya Cepat Ada 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 hal itu Gak sih Pak Jadi Jadi membuat kita Ini gak logis Betul Memang kalau kita Melihat Akademik Atau secara medis Kok gak mungkin Logikanya Karena kita itu Beragama Beragama Mungkin Di hal-hal tersebut itu Memang ada suatu Keyakinan Kepercayaan Karena kita ketahui Kalau kita yakin Dengan adanya Kekuatan gaib itu Menimbulkan itu Dengan itu Ya itu terjadi Begitu Kok bisa ya Nah Disitulah Hebatnya mantra Karena Disitu Menghasilkan Hal-hal yang gaib Wah apakah haram Tergantung Bagaimana kita Menempatkannya Tapi Dengan Secara akademisi Ya Karena saya peneliti mantra Ya Jadi saya Juga harus percaya Meyakinkan Bagaimana meyakinkannya Kalau saya misalnya Dipanggil Untuk mendemonstrasikan Saya harus Yakin juga Karena kalau tidak yakin Tidak akan bisa pak Karena saya tanya Kalau kamu yakin Bahwa itu ada pertolongan Pasti itu akan ada Artinya Rata-rata yang saya lihat itu adalah Mantra itu Rata-rata adalah Dalam istrinya itu adalah Memuja dan memuji Dan meminta kepada Sanghalik sebetulnya Sanghalik Dengan hati yang teguh Dengan hati yang bersih Sehingga akan menimbulkan Hal-hal yang gaib Nah Itu pak Mungkin Kalau Pak Ari belum lihat Juga tidak percaya Tapi itulah Namanya Ilmu pengetahuan itu Ada hal-hal yang disebut dengan Patamorgana Itu ada pak Ya saya juga pernah Ini sebuah cuplikan mantra Dato'lah sepatulah Sing tentermi Gusti Allah Itu kan Kalau dipahami Betul-betul Yang tentermi itu adalah Hati yang Berdaut pada Allah Mereka dalam bahasa Jawa Betul-betul Ini makin menarik pak Ketika Bapak melihat itu Ada ga sih rasa Kan mereka kan Sebut saja orang sakti ya Orang sakti Orang pintar Orang-orang yang bisa menghadirkan Alam astral Bapak ada kekewacaran ga sih Masih kalau saya ketawa Saya tiba-tiba Didatangi Apa Mahluk astral atau tidak Gitu kan Atau Bagaimana dengan Kan pasti Bapak juga Sudah Berkeluarga Ataupun memiliki keluarga Jadi kan Aman ga ya Karena kan Mantra itu Ya mantra ya Identik sama negatif gitu ya Sebenarnya kalau kita lihat kesini Kalau kita mau jujur Mantra sama doa Hampir-hampir sama Kita agak tabu Kalau untuk membahasakan itu Tapi ya itu kan Di mantra itu pasti Relatif ke hal yang negatif Dan juga ke orang-orang Yang dianggap paranormal Atau ahli spiritual Dan juga Para dukun Apalagi kalau Sudah ada ingin dukun Padahal itu suatu budaya kita ya Kan dulu juga belum ada dokter Juga ada dukun gitu ya Jadi seharusnya kita Menghargai itu Tapi pernah ada Kerasa kekhawatiran ga sih pak Karena Ya tadi Bapak bilang Kan mengumpulkan mantra itu Tahunan gitu Apalagi tadi S1 S2 S3 Proses disertasi saja kan lama Tambah lagi proses tesis Memang proses S1 Itu kan luar biasa Maksudnya Ada rasa kekhawatiran ga sih Ntar orang pintar Tau saya begini-begini Ntar saya Dikirimin sesuatu gitu Baik-baik Terima kasih pak Ari Ya memang Memang ada kekhawatiran juga Pertama Ketika waktu saya SMA Ketika itu saya Di perusahaan Karena saya itu dulu Memang masih ada Masih ada istilahnya Mempunyai beberapa Mantra Nah di mantra tersebut Biasanya kalau ada yang Keserupan Itu Pak Agus Panggil Artinya orang itu sembuh Setelah sembuh itu Nanti merembet Terus Ada juga orang yang Wah sakit Ini Sakit panas Sakit apa Minta ke saya Nah itu waktu saya masih Single Setelah SMA Ada juga kekhawatiran Waktu itu Kekhawatiran Ketika saya sakit perut Wah Jangan makan ini Apa namanya Kenapa ini terjadi Saya ingat Saya sakit Perutnya Sebuah biasa sakitnya Akhirnya kenapa itu Oh ternyata istri saya dulu itu Mengamberikan saya itu Tetan hitam Padahal itu tidak boleh Ilmu kabal itu tetan hitam Akhirnya saya Akhirnya Waktu itu saya dipanggil juga itu Guru saya dulu Si Aik Akhirnya dibuang Hilang Sampai sekarang Sudah dibuang Semua hilang Memang ada kuatiran itu Tapi Dengan adanya itu Bisa dipanggil suatu waktu Tonton nih Pak ya Mohon maaf ini ya Memang saya juga Kan Islam Artinya Tidak harus Harus punya Tuhan Ketika itu Waktu saya kuliah Di Jakarta Waktu itu Demon Demon Di daerah mana Di daerah Tanah Bang Ketika itu Ketika itu Dengan teman itu Itu saya dikepung Dengan beberapa Saya itu meminta Karena saya Waktu terdesak Supaya Itu saya Tidak kelihatan Luar biasa Memang bisa Keyakinan Kekuatiran Tapi itu Bisa diatasi Karena kita seorang Akademik Akademisi Maka Hal-hal yang gaib itu Memang ada Tetapi kita Meyakini Tetapi kita juga Harus melihat juga Secara Modern Bahwa itu Hanyalah Sebagai Apa namanya Suatu Sastra Kelindahan Untuk Ketentraman Hati Untuk Pengobatan Untuk Nilai Budaya Leluhur Yang kita harus Jaga Itu aja Pak Memang ada Kekuatiran Kalau Sewaktu-waktu Ada Makan Saya juga Kalau Ada Doktor Mantra Itu Kekuatiran Wah Imagenya Jelek Padahal Kalau kita Ketahui Mantra itu Adalah Suatu Puisi Bukan Hal-hal Yang negatif Bahkan Saya juga Pernah Dulu Disidang Disertasi Bapak Mengajarkan Mantra Di sekolah Bagaimana Itu Hal Yang jelek Kata Pengobatan Oh Lihat Dulu Jadi Kita Harus Memilah Dan Memilih Mana Mantra Yang Bisa Kita Ajarkan Mana Mantra Yang Tidak Boleh Diajarkan Kepada Peserta Didik Artinya Mantra Itu Bukan Diajarkan Untuk Mereka Menjadi Orang Negatif Kita Mengajarkan Mantra Kepada Kepada Anak Didik Itu Untuk Mengapresiasi Nilai Yang Terkandung Pada Makna Yang Dihasilkan Dari Bahasa Tersebut Sehingga Sehingga Siswa Atau Mahasiswa Itu Mengetahui Nilai-nilai Yang Terkandung Di Dalam Matras Tersebut Ternyata Dalam Matras Tersebut Itu Ada Nilai Sopan Santun Ada Nilai Kebenaran Nilai Sucian Keindahan Kejujuran Terendahan Hati Kepercayaan Artinya Nenek Moyang Kita Yang Dulu Itu Dengan Itu Di Karyasasi Yang Luar Biasa Yang Patut Kita Syukuri Kita Jaga Kita Lestarikan Supaya Tidak Hilang Begitu Pak Ari Ini Ada WS Pertanyaannya Gini Ketika Dulu Bapak Belajar Ini Dulu Ya Ini Dulu Ya Teman-teman Tidak Hari Ini Dulu Itu Maharnya Apa Begini Setelah Saya Teliti Mantra Ini Ada Mantra Zaman Dulu Ada Mantra Zaman Akultrasi Kalau Di Banten Itu Namanya Zaman Dulu Itu Zaman Dimana Islam Belum Masuk Waktu Itu Zaman Islam Belum Masuk Di Banten Itu Dipimpin Oleh Seorang Prabu Namanya Prabu Pucukumun Yang Yang Masih Ada Kerabat Dengan Prabu Siliwami Atau Prabu Yang Dipak Pajajaran Prabu Pucukumun Itu kan terkenal Sakti Mendraguna Dengan Ilmu Apa Namanya Itu Ilmu Karugun Ilmu Budak Jadi Setelah Setelah Teliti Mantra Mantra Belum Ada Namanya Akultrasi Bahasa Arab Nah Setelah Islam Masuk Yang Dibawa Oleh Sir Rebuan Ke Banten Oleh Raden Patahila Disitu Sudah Ada Akultrasi Bahasa Arab Makanya Saya Lihat Itu Yang Di Daerah Kabupaten Tangerang Yang Di pinggir-pinggir Dia sudah Menggunakan Bahasa Arab Dalam Puisi tersebut Dicampur Contoh Yang saya Ambil Misalnya Ilmu Untuk Mencari Benda Yang Hilang Bismillahirrahmanirrahim Allahumma putergiling Bagian Dali kudung Kalimis Geni Malikat Suleman Banyupang Banyu Ipung Banyu Kayup Banyu Karat Anama Sawa Saking Anama Itu dipanggil Orangnya Supaya Dia Tuh Dulu Bisa Ilmu Ini Karena Masa Masa Saking Sifat Siti Pada Rukum Pada Sujud Mareng Allah Percaya Mareng Allah Tahu Disitu Ada Nama Allah Jadi Sudah Ada Campur Kejawen Nah Itu Yang Saya Belajari Itu Adalah Rata-rata Yang Sudah Akutrasi Ada Bahasa Arab Bagaimana Cara Mendapatkannya Ini Saya Punya Lima Guru Berbeda Beda Mungkin Yang Pertama Bisa Dengan Membawa Rokok Dulu kan Rokok Dulu namanya Rokok Jingo Itu Paling Sulit Bawa Rokok Jingo Lima Main Dulu Ngobrol Dulu Apa Tujuannya Kamu Harus Puasa Dulu Selain Temis Misalnya Satu Minggu Setelah Itu Kita Sudah Oke Nanti Cari Lagi Oke Setelah Itu Kamu Harus Bawa Tidak Saya Sebutkan Blah 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 Nah Itu Satunya Setelah Dibawa Baru Selesai Nah Itu Yang pertama Terus Ada juga Maharnya Maharnya Misalnya Cukup Kita Menjadi Anak Buahnya Saja Atau Yang Tapi Yang Paling Banyak Itu Memang Yang Terakhir Itu Setelah Selesai Itu Kita Motong Ayam Biasanya Untuk Selametan Itu Biasanya Tidak Tidak Sulit Yang Pertanya Kita Baik Baik Saja Ini Berguru Insya Allah Itu Pasti Akan Baik Jadi Bervariasi Pak 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 Rokok Kalau Sekarang Udah Tidak Tidak Sekarang Udah Tidak Ada Lagi Selalu Ada Proses Ritualitas Disitu Proses Rata-rata Proses Ritualitas Yang Diminta Itu Karena Pembersihan Batin Karena Memang Di Berbagai Mitologi Yang Ada Secret Society Itu Adalah Bahwa Manusia Itu Diakam Sebagai Wadah Kalau Wadahnya Bersih Berarti Alirannya Bersih Katanya Begitu Konon Tapi Kalau Rata-rata Yang Saya Lihat Itu Kalau Dia Sekedar Untuk Berilmu Atau Berguru Itu Terlalu Sulit Untuk Maharnya Tetapi Kalau Ada Pengobatan Contoh Dia Ingin Menjadi Apa Dia Ada Maharnya Misalnya Pakai Mas Berapa Gram Atau Dia Mau Pengasihan Mau Masang Susuk Atau Dia Harus Ada Maharnya Di Situ Itu Pakai Jutaan Yang Saya Lihat Karena Saya Pemerhati Juga Melihat Oh Begitu Kalau Kita Terjun Di Dunia Mistis Begitu Kita Punya Kenalan Dimana Mana Saya Mengambil Itu Ada 39 Paraji Atau Dukun Atau Orang Pintar Yang Saya Peliti Sekarang Sudah Tinggal Semua Terakhir Mungkin Pesan Pesan Bapak Bawa Pada Pada Generasi Muda Pada Kita Semua Bahwa Mantra Itu Kan Adalah Warisan Nenemoyang Kita Setuju Di situ Warisan Nenemoyang Dan Tadi Di awal Bapak Bapak Itu Perlu Dilesarikan Agar Kita Punya Histori Yang Baik Bahwa Kita Pernah Besar Dan Pernah Punya Mantra Pernah Punya Semestakung Apa Yang Harus Kita Lakukan Jadi Apa Yang Harus Generasi Muda Lakukan Agar Itu Semua Bisa Berjalan Dengan Baik Tanpa Mempengaruhi Keyakinan Kita Sebagai Apapun Agamanya Mau Islam Nasrani Buddha Sebagainya Tapi Kita Tetap Menghargai Budaya Nenemoyang Apa Apa Kita Lakukan Memang Di Terutama Apa Namanya Nilai 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 Keberagaman Terutama Dalam Hal 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 Nilai Leluhur Budaya Kita Sebagai Generasi Muda Sebagai Generasi Terpelajar Sebagai Generasi Milenial Untuk Menghormati Supaya Tidak Ada Namanya Gap Gap Maka Yang Pertama Yang Harus Kita Hakukan Adalah Kita Harus Menghormati Kebudayaan Yang Ada Bahwa Itu Adalah Kebudayaan Nilai Leluhur Yang Harus Dilestarikan Dilestarikannya Dalam hal apa Disini Dilestarikannya Itu Adalah Dengan Cara Meneliti Dengan Cara Dibukukan Setelah Dibukukan Itu Bisa Juga Di Hak Cipta Artinya Hak Cipta Dalam Bidang Sastra Sehingga Nilai-nilai Budaya Tersebut Tidak Hilang Karena Kita Ketahui Kalau Kita Menganggap Itu Suatu Hal Yang Sangat Buruk Menganggap Sesuatu Hal Yang Sangat Burak Baik Di situ Untuk Nilai-nilai Kebudayaan Yang kita Bangun Oleh Leluhur Kita Kan Hilang Kan Punah Maka Kalau sudah Punah Maka Kita Tidak Punya Lagi Namanya Ciri Khas Ciri Khas Nilai Budaya Yang kita Banggakan Seperti Saya Saya Selalu Membuat Petisi Bukan Petisi Lestarikan Dengan Apa Dengan Cara Menghargai Bersilat Rahmi Sehingga Nilai-nilai Leluhur Itu Mas Kita Melihara Bila perlu Kita Jangan sampai Membuat Setelah kita Hilang Sudah Selesai Jadi Sebetulnya Adalah Dengan Cara Memelihara Dengan Nilai-nilai Buda Leluhur Itu Menghormati Bahwa Leluhur Adalah Apa Ya Nilai Budaya Atau Nilai-nilai Sastra Yang Dihasilkan Itu Adalah Untuk Kedamaya Untuk Kesehatan Untuk Menolong Orang lain Dan sebagainya Itu mungkin Pak yang harus kita Lakukan Sebagai generasi Mudah Dan Satu lagi Setelah saya Teliti Di Banten Ternyata Saya juga Sharing Dengan Para Peneliti Waktu Saya kuliah Di Jakarta Ternyata Ternyata Rata-rata Untuk Mantra Itu Ada Tujuh Tujuh Yang Dihasilkan Semuanya Ada Mantra Untuk Kacian Kekuatan Kekkebalan Dan sebagainya Terus Juga Ada Mantra Untuk Jampi Itu Jauhkan Biasanya Itu Oleh Dukun Dan sebagainya Terus Juga Nama Itu Jauhkan Dan Jauhkan Hapir Sama Terus Nama Raja Raja Itu Biasanya Rata-rata Untuk Kalau Orang Tanda Itu Harus Memakai Tujuh Tujuh Rupa Nah Itu Raja Contoh Misalnya Anak Untuk Jumat Nah Itu Satu Bisa Juga Jimat Yang Misalnya Pake Ini Nah Itu Yang Saya Teliti Terus Untuk Pelet Ini Luar Biasa Juga Sangat Banyak Sekali Hampir 200 Mata Saya Temukan Terus Juga Untuk Singular Singular Untuk Musi Rahat Masih Ada Sampai Sekarang Masih Digunakan Juga Untuk Pengobatan Itu Jarang Sekali Pengobatan Biasanya Sudah Banyak Menggunakan Mantra Yang Sudah Dari Al-Quran Full Al-Quran Biasanya Kalau mantra Untuk Pengobatan Itu Mungkin Itu Pari Baik Ada Satu Yang Tertinggal Kalau Menurut Bapak Apa Yang Menyebabkan Kalimat Kalimat Itu Diksi Itu Bisa Memahrui Alam Semesta Apa Yang Menyebabkan Itu Atau Siapa Sebenarnya Yang Memetik Itu Pertama Kali Kalau Bahasa Dik Dari Ini Dari Ini Baik Terima Kasih Ketika Saya Mempelajari Sastra Sastra Lama Ternyata Kenapa Mantra Ini Diciptakan Ini Masuk Berahmana Dulu Dulu Zaman Dahulu Masih Hutan Luas Pegunungan Masih Hidup Di Dalam Tengah Hutan Karena Mereka Itu Adalah Aliran Kepercayaan Dalam Aliran Kepercayaan Melihat Ternyata Ada Pohon Pohon Ini Besar Supaya Saya Tidak Diganggu Maka Disini Ada Pohon Itu Ada Setannya Ada Juriknya Maka Dia harus Menciptakan Itu Ya Set Ya Apa Itu kan Jadi Permisi Supaya Set Yang Diganggu Dan Sebagainya Itu Dicitakannya Begitu Sebetulnya Dengan Keyakinan Hati Kepercayaan Itu Jadi Timbulah Mantra-mantra Itu Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Setelah Ada Namanya Brahmana Brahmana Itu Menciptakan Hal-hal Yang Cinta Kasih Dengan Cinta Kasihnya Itu Dia Menggunakan Kata-kata Kata-kata Sudah Mengarah Kepada Penciptaan Rasa Karsa Karya Dengan Memanggil Nama-nama Tuhan Untuk Menolong Dan Sebagainya Mungkin Itu Asal-muasalnya Mantra Karena Rata-rata Mantra Itu Ternyata Minta Menolong Contoh Misalnya Ya Allah Ya Rasulullah Ya Allah Ya Rasulullah Tundukanlah Hatena Ukami Supaya Hatena Supaya Hatena Leluh Supaya Hatena Nah Itu Jadi Meminta Kepada Dengan Hati Yang Bersih Sehingga Menghasilkan Kekuatan-kekuatan Itu Itu Jadi Itu Sebetulnya Pari Pertama Kali Dicitakan Mantra-mantra Itu Beda Dengan Sekarang Kalau Sekarang Pusisi Mender Kan Beda Dia Berdiri Berdiri Di Tengah Sawah Melihat Hamparan Dia Menciptakan Oh Hamparan Sebetulnya Sama Juga Hanya Berbeda Waktu Saja Itu Pari Berarti Puisi-puisi Sekarang Itu Tidak Menggunakan Rasa Karsa Dan sebagainya Menggunakan Pak Ari Karena Puisi itu Tergantung Penciptanya Misalnya Bu Hori Haljum Itu Singkak Winkak 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 Apa artinya Itu Berarti Maknanya Berbeda-beda Banyak Sekali Apa namanya Itu Yang Memberikan Makna-makna Yang Berbeda Satu Puisi itu Berbeda-beda Makna Tapi Kalau mantra Tidak Bisa Mantra itu Hanya Sebagai Pencipta Saja Kalau Puisi Sudah Berbeda Mungkin Pak Ari Menterjemahkan Mantra Puisi Ini Berbeda Pas Itu Karena Si Penciptanya Itu Dia Mempunyai Diksi Pilihan Sendiri Dan Kita Tahu Siapa Penciptanya Tahu Tapi Mantra Siapa Penciptanya Ayo Tidak Ada Oh Dari Sana Dari Sana Gitu Baik Pak Doktor Tanpa Terasa Sudah 30 Menit Lebih Kita Bersama Dan Membicarakan Tentang Mantra Walaupun Tidak Bicara Tentang Mistiknya Tapi Bagaimana Mantra Itu Dijadikan Sebuah Pengetahuan Yang Sangat Luar Biasa Tadi Dan Dikaji Juga Saya Akademis Terima kasih Pak Dokter Agus Suleman Yang Sudah Mau direpotkan Dan Mau Hadir Dalam RTM Terima kasih Untuk Itu Saya Selalu Pak Dokter Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih